Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 52, melanjutkan cerita sebelumnya Saat ini, di 35 platform lainnya, duel antara kedua belah pihak masih berlangsung Di area Kuil Tau Tongtian, lebih dari 300 miliar orang menonton, terdiam sesaat, dan kemudian meledak dalam kebisingan Xiao Zhang benar-benar sombong Ya, Lord Duan memohon, tapi dia tetap membunuhnya Namun, saya memiliki kekaguman pada Xiao Zhang Saya menemukan bahwa dia tegas dan bukan orang yang ragu-ragu Aku juga ditaklukkan oleh Xiao Zhang Bahkan jika dia tidak bisa memenangkan kejuaraan, dia adalah yang terbaik di hatiku Dia memiliki kemampuan yang sangat bagus untuk melampaui level, yang tidak pernah terdengar dan tidak pernah terdengar Pada saat lebih dari 300 miliar orang di Kuil Tau Tongtian sedang berbicara, para dewa yang menyaksikan perang melalui layar giok di luar kota dan di pegunungan yang luas juga menimbulkan gelombang besar di hati mereka Mereka tidak menyangka bahwa Tan Yun, di tingkat pertama ranah suci leluhur, membunuh Duan Sheng, yang berada di tingkap sembilan ranah Tao dan juga berlatih pemurnian tubuh kristal darah Terkejut Sulit dipercaya Fantastis Kata-kata ini adalah perasaan para dewa pada Tan Yun Di Kuil Tau Tongtian, di lantai bawah, penguasa kota Duan di kursi menangis Dia gemetar dengan jari kurus dan dengan marah menunjuk ke Tan Yun, kamu budak anjing Wash Tanpa menunggu kata-kata Tuan Duan, Daoxing di kursi menara dewa menghilang begitu saja, muncul di depan Tuan Duan, dan menamparkan wajah tuanya Zanger adalah murid kakak seperguruanku Apa yang baru saja kau katakan Kata Daoxing, menyipitkan mata ke penguasa kota Duan dan berkata dengan dingin Jangan marah, Tuan, saya salah Sebelum suara penguasa kota Duan turun, wajahnya ditampar lagi oleh Daoxing Dasun Tidak ada keraguan bahwa dia berkata, Anda berbicara tidak baik kepada Zanger Bahkan jika Anda adalah penguasa kota Anda bisa dibunuh olehku sendiri Ingat, Tuan Duan gemetar ketakutan dan giginya gemetar Ingat-ingat, bersenandung Daoxing Dasun mendengus dingin, menatap Tan Yun, yang tubuhnya telah kembali normal, dan berkata Zanger, jangan takut Beritahu orang tua itu, siapa yang memerintahkan Duan Seng untuk membunuhmu Tan Yun menjabat tangan kanannya yang terluka, melihat ke arah lantai pertama, dan berkata Kamu tidak perlu khawatir tentang generasi muda Generasi muda baik-baik saja, baru saja aku mengatakannya dengan santai Tan Yun tahu bahwa begitu dia berkata di depan begitu banyak orang bahwa itu adalah hasutan sang pangeran Kaisar Shizu tidak akan pernah membunuh sang pangeran Mungkin Kaisar Shizu merasa telah melakukan kesalahan, jadi dia membencinya Itu tidak akan membayar Siapakah Daoxing Dasun? Dia melihat bangunan dewa dari Tan Yun dan menebak bahwa pangeran Yu Cheng ada di belakang layar Daoxing mengerutkan kening Di hadapan Kaisar Agung Shizu, dia tidak mengatakan apa-apa Sebaliknya, dia duduk di gedung dewa dan mendarat di kursi di sebelah Helian Mengde Kaisar Shizu memandang Tan Yun, matanya menunjukkan warna persetujuan yang dalam Tetapi hatinya dingin dan berkata kepada Yu Cheng, Chenger, apakah Anda memesannya? Katakan pada ayahmu, itu bukan aku Kata Yu Cheng Lebih baik tidak menjadi kamu, atau ayahmu akan menghukummu dengan keras Kaisar Shizu berkata, Anda harus ingat bahwa Anda adalah Kaisar masa depan Anda bisa kejam, tetapi Anda juga harus membedakan yang baik dari yang jahat Anakku, ingatlah apa yang ayahku ajarkan padaku Setelah Yu Cheng menyampaikan pesan itu, dia mengepalkan tinjunya perlahan dan diam-diam berkata Xiao Zhang, Xiao Zhang, tunggu Putra Mahkota Cepat atau lambat, Putra Mahkota ingin kau dan Yu Yun si mati Saat ini, Tan Yun tidak menonton duel antara yang lain Tetapi masuk ke manara Fang Cheng dan memulihkan luka di tangan kanannya Di lantai dua olah Fang Cheng, di ruang kultifasi nomor satu Mata Tan Yun dingin, Yu Cheng, tak lama lagi Aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan Yu Yunyi dan Yu San Sebentar lagi, Kehuang, Kegu, Zheng Rufeng, Si Tuyu, Si Tukuan, Lu Chen, Liu Kong Cheng dan Liu Konglong mengalahkan lawan mereka tanpa cedera satu demi satu Terbang dari platform dan berdiri berdampingan dengan Ki Kong Pada platform pertempuran ke-36, Tan Yun melangkah keluar dari manara Fang Cheng Dan tangan kanannya telah pulih seperti semula Singkirkan manara Fang Cheng, Tan Yun menyapu platform pertempuran dan jatuh di samping sembilan orang Lu Chen Kakak Xiao, penampilanmu benar-benar mengejutkan Lu Chen melirik Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, Aku mengagumimu Tidak masalah apakah kamu mengaguminya atau tidak Tan Yun perlahan melirik Lu Chen dan berkata dengan samar, Yang penting, siapa saudaramu Xiao Haha, itu menarik Mata Lu Chen memancarkan sentuhan jijik Tan Yun tersenyum dan mengabaikan Lu Chen Tan Yun sama sekali tidak menyukai sembilan orang di sekitarnya Tapi dia ingat mata menghina ketika mereka melihat diri mereka sendiri sebelumnya Dalam sekejap mata, ada bintang di langit Di menara dewa, Helian Mengde menatap Tan Yun dan 37 orang lainnya dan berkata sambil tersenyum Selamat telah menonjol dari lebih dari 50 juta orang dan masuk ke 37 besar Beristirahatlah malam ini dan bertarung lagi besok pagi Keesokan harinya Setelah istirahat malam, semua 37 orang pulih ke puncaknya Di gedung dewa Helian Mengde tampak hikmat Selanjutnya, game kedua, babak ketiga 37 menjadi 19 Mereka yang menang urutan 19 kali dalam undian akan langsung dipromosikan Bas! Saat suara Helian Mengde turun, ada 37 kelompok cahaya bola yang digantung di depan 37 orang Tan Yun sedikit berguna Ketika dia melihat angka-angka itu, dia tidak bisa menahan tawa Itu adalah 19, yang berarti Tan Yun bisa memasuki babak keempat tanpa duel di babak ketiga Nak, kamu beruntung Zheng Rufeng mencibir Tan Yun melirik Zheng Rufeng dan mengabaikan satu sama lain secara langsung Diabaikan oleh pengawal adalah sesuatu yang belum pernah ditemui Zheng Rufeng Dia marah dan berkata Nak, aku tidak peduli siapa tuanmu Tapi di hatiku, kamu adalah budak anjing Kamu adalah anjing budak dan kamu ingin menyentuh putri ketujuh Kamu pantas mendapatkannya Mendengarkan budak anjing satu sama lain menyebut dirinya Wajah Tan Yun dingin dan masih mengabaikan satu sama lain Namun, di hati Tan Yun, Zheng Rufeng telah dieksekusi Kau bajingan, tunggu aku Jika kau bertemu denganku, aku akan membunuh anjingmu Setelah Zheng Rufeng mendengar berita itu, dia melompat ke platform nomor dua Yang lain juga naik ke panggung Di platform pertempuran Tong Tian Kedua sisi pertempuran bukanlah yang lain Melainkan dua bersaudara Kehuang dan Kegu Kehuang tersenyum tak berdaya Kakak kedua, kakak tertua, mengaku kalah Terima kasih saudara Kegu menunjukkan sentuhan rasa terima kasih di matanya dan berkata Jangan khawatir, kakak Wanitaku adalah wanita saudara laki-laki Ketika saya memenangkan kejuaraan Saya akan mendapatkan Yu Yun Si, saat itu, saya akan menikmatinya dengan kakak tertua saya Mendengar pidato itu, Kehuang memikirkan sosok Yu Yun Si yang menawan Perutnya yang panas, jakunnya, dan bahkan menelan ludahnya Dia berkata, oke, hahaha, kakak itu menantikan penampilanmu Setelah itu, Kehuang terbang dari peron dan memasuki kerumunan menonton Kegu juga menjadi orang pertama yang memasuki babak keempat kecuali Tan Yun Pada platform pertempuran ke-8 Seorang pemuda dengan wilayah penuh Tao Memegang senjata ajaib Dengan ganas menyerang Kikong, tingkat 6 ranah Tao Kikong mengelak dari awal sampai akhir dengan senyum arogan Tidak peduli seberapa keras pemuda itu berusaha Dia bahkan tidak bisa mendapatkan ujung jubah Kikong Memegang senjata ajaib Pemuda itu menghentikan serangan, melangkah ke udara dan berkata Tuan Ki, saya tahu itu bukan lawan Anda Tetapi saya masih ingin meminta Anda untuk menunjukkan kekuatan Anda kepada saya Yah, karena kamu bilang begitu, aku akan membantumu Suara Kikong turun dan tiba-tiba keluar dari pedang Saat berikutnya, Tan Yun, yang sedang menonton perang, tiba-tiba melihat Dia samar-samar menangkap bayangan sisa dan menyapu pemuda itu Kemudian, pemuda yang belum pulih itu ditepuk punggungnya dengan kekuatan yang tak tertandingi Puff, pria muda yang berpengetahuan luas itu mengembuskan panah darah dan jatuh ke platform pertempuran seperti meteorit Pria muda itu berbalik di udara, berdiri di tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya Melengkungkan tangannya ke arah Kikong, berbalik dan menghilang kekerumunan menonton pertempuran Kecepatan menembak Kikong muncul di benaknya Tan Yun diam-diam mengatakan bahwa kecepatan pihak lain sangat buruk Saat ini, kegu di samping Tan Yun juga sama Suara mendesing, Kikong menyapu peron dan terbang ke samping Tan Yun Dia terlihat sangat dingin Sesaat kemudian, dua keponakan permaisuri Liu, Liu Kongsheng dan Liu Konglong mengalahkan lawan mereka Dua menit kemudian, kedua putra Marsikal Agung Bei Zhen, Si Tuyu dan Si Tukuan Serta Zheng Rufeng, putra Marsikal Agung Si Zhen Juga berkumpul untuk mengalahkan lawan mereka dan menang dengan sempurna Pada saat ini, di platform pertempuran nomor 3 Seorang murid dengan banyak orang tahu dengan tergesa-gesa melarikan diri dari pedang Liu Chen setelah terluka Tanpa diduga, dia melambaikan tangan kanannya dan menembak tenggorokan Liu Chen satu per satu Sialan yang tercelah Di mata berbintang Liu Chen, amarahnya merajalela dan menunjukkan kecepatannya yang sebenarnya Setelah menghindari jarum dewa yang sangat beracun, dia menggandakan kecepatannya dan melewati pemuda itu dengan aliran darah Sungguh kecepatan yang mengerikan, lebih cepat dari kecepatan Kikong Tan Yun terkejut Sebaliknya, Kikong, Liu Kong Seng, Liu Kong Long, Ke Gu, Zheng Rufeng, Si Tuyu dan Si Tukuan menatap Liu Chen seperti Tan Yun, dengan ketakutan di mata mereka Tak disangka, kecepatan pergerakan Liu Chen akan begitu cepat Di platform pertempuran nomor tiga, Liu Chen berdiri dengan bangga Sebuah pedang dimasukkan ke kepala pemuda di belakangnya Pemilik pedang itu adalah Liu Chen Ia, Liu Chen, yang menggerakkan hatinya, menunjukkan kecepatannya yang sebenarnya Ketika dia melintas melewati lawannya, sebuah pedang menembus tengkoraknya Jiwa dan janin musuh dihancurkan Kamu ingin mati sendiri, tidak heran siapa Liu Chen tampak acuh tak acuh Saat melambai, pedang dewa itu terbang keluar dari tengkorak pemuda itu dan menelannya ke dalam cincin leluhurnya Segera, Liu Chen menyapu platform pertempuran Di kursi menara dewa, Helian Mengde menatap Liu Chen dan berkata Kaisar yang agung, Liu Chen layak menjadi keturunan Kaisar Daolujun Kecepatan bakat tidak lebih lambat dari Kikong Itu sepertinya pemenangnya adalah Liu Chen atau Kikong Baiklah, suara Kaisar Shizu setuju, saya pikir sama seperti Anda Ketika mereka berkomunikasi, Yu Yunxi berkata dengan cemas Tan Yun, apa yang harus saya lakukan? Saya merasa Kikong dan Liu Chen sangat kuat Tan Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata Jangan khawatir Pada akhirnya, aku akan menggunakan formasi pedang Jika aku tidak melakukan yang terbaik, aku mungkin bukan lawan dari keduanya Ya, Yu Yunxi menganggupkan kepalanya Dia sedikit lega mendengar Tan Yun berkata demikian Namun, saat ini, dia telah memutuskan bahwa jika Tan Yun pada akhirnya tidak dapat memenangkan kejuaraan Dia akan mendengarkan tuannya dan mengikuti Tan Yun untuk meninggalkan dinasti leluhur Shizu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!